Kue Cina atau yang sering disebut kue keranjang adalah salah satu makanan khas Imlek. Di Tangerang dan sekitarnya, kue keranjang yang sudah cukup dikenal adalah kue keranjang nyonjala. Kue keranjang ini terkenal karena kualitasnya. Rasanya khas, manis, dan awet disimpan hingga berbulan-bulan. Di rumah pembuatan tepung inilah, proses pembuatan kue keranjang dimulai. Ibu-ibu sibuk menumpuk beras ketan untuk dibuat tepung. Mereka masih menggunakan alat tradisional, yaitu lumpang dan aluh. Sebagian ibu bertugas menumpuk dan sebagian lagi bertugas mengayap. Taukah kamu mengapa tepung tidak dikiling dengan mesin? Rupanya, beras ketan yang ditumpuk dengan lumpang dan aluh hasilnya lebih halus dibandingkan dengan mesin. Semakin halus tepung, akan semakin bagus pula adonan yang dihasilkan. Pertama-tama, tepung beras dicampur dengan gula pasir yang sudah dicairkan. Lalu, adonan tersebut diaduk menggunakan mesin, sehingga diperoleh cairan kental berwarna putih. Selanjutnya, adonan dimasukkan ke dalam sebuah wadah besar untuk dibiamkan selama seminggu, sampai mengeluarkan aroma seperti tapai. Setelah seminggu, adonan akan merubah bentuk seperti es krim. Adonan ini diangkat dan dicampur dengan gula merah yang sudah dicairkan, lalu diaduk lagi dengan mesin. Kini, adonan tersebut siap dicetak dalam keranjang. Adonan dalam keranjang lalu dikukus selama 11 jam, sehingga kue ini benar-benar matang. Usaha pembuatan dodol nyonya lau sudah dimulai sejak 1962. Semua dikerjakan sendiri oleh nyonya lau dengan dibantu anak-anaknya. Meskipun dodol ala keluarga lau sudah diwaliskan ke generasi ketiga, kualitasnya tak pernah berubah. Itu karena dalam proses pembuatannya dilakukan mengikuti cara pembuatan seperti yang dilakukan kakek lau zaman dulu. Mulai dari pemilihan bahan yang berkualitas, cara pembuatannya, sampai lama mengaduk dan memasaknya. Semua dilakukan secara manual dengan melibatkan bapak-bapak dan emak-emak yang sudah lama ikut membuat dodol di pabrik dodol nyonya lau. Terima kasih telah menonton!